Pemilihan presiden atau Pilpres 2024 tinggal 2 tahun lagi. Sekarang makin banyak sosok politikus yang digadang-gadang cocok jadi calon presiden karena katanya mirip dengan Jokowi Dodo, salah satu politikus yang sudah 2 kali memenangkan Pilpres di Indonesia. Hampir semua sosok yang digadang-gadang mirip Jokowi itu punya elektabilitas yang oke, mulai dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ritwan Kamil, sampai Erik Thohir. Tapi apa iya yang mirip Jokowi lebih berpeluang menang Pilpres? Apa jangan-jangan yang unggul justru yang punya karakter berbeda dari Jokowi? Sejak Pilpres dilaksanakan secara langsung pada 2004 hingga terakhir 2019, ada satu pola yang diakini ada tentang preferensi pemilih mengenai karakter presiden. Gambarannya seperti ini, Megawati, presiden Indonesia kelima, punya persona lebih irit bicara sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid, yang terlihat lebih belak-belakan. Jelang Pilpres 2004 terjadi perubahan mood. Masyarakat Indonesia cenderung jenuh dengan persona pendiamnya Megawati. Persona yang disukai ialah sosok yang bicaranya artikulatif dan pintar. Ini yang dimiliki Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya memenangkan Pilpres 2004 dan 2009. Lalu jelang Pilpres 2014 muncullah Jokowi, dengan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat turun langsung dan sederhana. Citra yang 180 derajat berbeda dengan SBY. Dengan bekal itu, Jokowi mampu menang di Pilpres 2014 dan 2019. Nah, kalau melihat ini, ada pola presiden yang terpilih cenderung memiliki persona yang berbeda dibanding pendahulunya. Artinya, di 2024 nanti yang punya persona kontras dengan Jokowi lebih diunggulkan. Jadi, kalau teori pendulung itu berlaku sampai 2024, publik mencari figur yang kontras dengan Pak Jokowi sebagai presiden saat ini, seharusnya Anies Baswedan yang menang dalam survei-survei prapemilu. Mengapa Anies Baswedan? Karena di antara tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon pemimpin nasional 2024, Anies yang paling punya karakteristik berbeda dengan Jokowi. Beliau tampil sebagai sosok yang sangat presidenial, berbicara di depan para pemimpin dunia. Meskipun level beliau baru gubernur, tetapi seringkali tampil di konferensi internasional, seolah-olah ingin mengesankan bahwa Anies ini berbeda dengan Pak Jokowi yang punya keterbatasan kosa kata dalam bahasa Inggris. Dari sisi diskursus, dari sisi wacana, dari sisi narasi. Dari menit pertama ketika Anies dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies memberikan semacam diferensiasi juga yang berbeda dengan Pak Jokowi. Apa itu? Anies menyebut kata peribumi dalam pidatonya itu. Yang kira-kira dia ingin memberikan sinyal yang membedakan dengan presiden saat ini yang diasosiasikan, berkesankan kurang begitu friendly terhadap peribumi, tanda kutipnya. Dan dianggap seolah-olah mementingkan kepentingan asing, terutama Cina. Tapi kalau Anies dengan sifatnya yang berkebalikan dengan Jokowi diunggulkan, mengapa elektabilitasnya sebagai capres 2024 mentok di peringkat ketiga, di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini adalah hasil survei tentang karakter apa yang paling diinginkan ada dalam diri seorang presiden Indonesia. Baik di Pilpres 2014 dan 2019, karakter yang jujur dan peduli kepada masyarakat paling banyak dipilih responden. Sebagian besar responden yang memilih sifat itu mencoblos Jokowi di Pilpres dan keluar sebagai pemenang. Nah, menjelang 2024, based on survei November 2021 kemarin, kejujuran dan peduli kepada masyarakat masih jadi sifat yang paling banyak dipilih oleh responden. Sedangkan yang paling tidak banyak dipilih adalah kecerdasan. Andaikan mood masyarakat tentang sifat presiden yang diinginkan bertahan seperti ini sampai 2024, artinya kandidat-kandidat capres yang diinginkan masyarakat bukanlah yang kontras dengan Jokowi. Kandidat capres mesti mencitrakan dirinya sebagai sosok yang jujur dan peduli terhadap masyarakat. 75 persen pemilih menginginkan sifat itu ada dalam diri Presiden Indonesia. Sejauh ini, tidak ada sosok kandidat capres yang mendominasi preferensi sifat tersebut. Sebagian besar orang yang disurvei memilih kriteria sifat jujur dan peduli terhadap masyarakat, juga memilih Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis.